Israel kembali melancarkan serangan brutal dengan melargetkan kem-kem pengungsi Al-Mawasi sebelah berat Kanjionis pada Sabtu 13 Juli 2024. Seorang wartawan Al-Zazira melaporkan Israel menyerang kem pengungsi menggunakan 5 bom dan 5 rudal. Pembantaian brutal tentara Israel di Al-Mawasi ini menewaskan lebih dari 71 warga Palestina. Selain itu, korban luka akibat serangan pesawat tempur Israel ini mencapai 289 orang. Kantor informasi pemerintah di Gaza telah mengkonfirmasi upaya berkelanjutan oleh tim bantuan untuk menyelamatkan banyak korban dari lokasi serangan. Saat ini, korban luka dibawa ke rumah sakit Nasr dan Kuwait. Mengetahui serangan brutal yang kembali dilakukan IDF, Hamas menilai Israel tidak serius dalam mencapai kesepakatan. Pejabat itu juga menggabarkan para korban di Mawasi Kanjionis sebagai warga sipil dan menyebut serangan itu sebagai eskalasi yang berbahaya. Israel mengklaim serangan mereka di wilayah Al-Mawasi adalah untuk menargetkan pemimpin Hamas. Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh Hamas. Menurut Hamas, ini bukan pertama kalinya Israel mengklaim menargetkan pemimpin mereka. Sayangnya, berulang kali klaim tersebut adalah sesuatu yang tidak benar. Hamas menegaskan bahwa klaim Israel adalah tuduhan palsu. Pembadayan di Al-Mawasi ini merupakan pengabayan hukum internasional yang kembali dilakukan oleh Israel yang didukung oleh Amerika Serikat.